Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Sidin, Jalan Cerah Sekarang ini kita Sedang berada di Jakarta kembali Setelah kemarin Berkeliling dan sempat Menjalani Kibadah Umroh di Tanah Suci Dan kembali lagi Saya ingin menyampaikan bahwa Optimisme itu sangat tinggi sekali Masyarakat, dunia Sangat optimis, ekonomi Ini akan pulih kembali Dan disertai dengan Pembangunan yang melibatkan semua Membangun untuk semua Dan yang tidak kalah penting adalah membangun dengan hijau Saya melihat di negara-negara Timur Tengah Khususnya Saudi yang kemarin saya kunjungi Pelayanan publik sudah sangat membaiki Demigrasinya sangat baik Kemudian juga Di sana pelayanan publik Yang sudah membaiki Saya bertemu dengan sahabat saya Dari Likwan Jusko Pembalik Polisi Yang dimana mereka bercerita tentang Bagaimana mereka melatih 3.000 Local leaders dari Saudi Dimana mereka akan diciptakan sebagai Center of Excellence mereka Untuk bisa membangun Saudi yang memiliki visi 2030 Saya kira dengan cerita ini Bahwa wasanya negara-negara di Timur Tengah Sedang mengalami banyak sekali Transformasi, reformasi terhadap kebijakan publik Saya kira Indonesia tidak boleh kalah Mari kita melakukan gerakan reformasi Yang sekarang ini sedang dibangun oleh Pak Jokowi Dan diimplementasikan oleh Pak Erlangar Dan saya kira Indonesia ke depan akan terus melakukan transformasi Untuk menciptakan Indonesia lebih baik Indonesia yang maju Demikian terima kasih Sahabat-sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, dan komen Koka nomor 4